selamat menikmati dan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang masih selalu support dan dukung Surya Lawu channel dengan like, subscribe, dan share-nya semoga teman-teman selalu diberi keberkahan Tuhan Yang Maha Kuasa diberi kemuliaan di dunia maupun di akhirat pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di masa sekarang ini banyak orang-orang yang merasa senang merasa bangga bahkan merasa puas hati setelah mereka mendapatkan ilmu-ilmu kesaktian bahkan di era sekarang ini banyak-banyak spiritual yang berduru ilmu kesaktian saya pernah mendapat pesan dari santinase orang yang sudah tua sudah sepuh saya tidak bisa menyebutkan namanya beliau berpesan kepada saya bahwa yang dimaksud disini adalah sesakti-saktinya orang walaupun sakti mandraguna di dunia ini masih kalah dengan orang yang mengabdi dan paham akan pengabdiannya pengabdian disini adalah bisa diluaskan yaitu pengabdian kepada Tuhan yang maha kuasa dengan ibadah pengabdian kepada kedua orang tua pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada nusabangsa yang kita tempati nah paham disini adalah memahami arti kehidupan memahami arti sebuah keilmuan dan memahami antara satu dengan yang lainnya yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang maha kuasa orang yang sakti seperti apapun ini justru akan kalah dengan orang yang benar-benar memahami dalam hidupnya paham dalam hidup karena orang sakti ini belum tentu paham dia hanya terkadang orang sakti ini justru dia cenderung memamerkan kesaktian dan orang yang benar-benar sakti sebenarnya justru dia diam dia akan merasa dirinya tidak memiliki apa-apa tidak memiliki anugerah apa-apa tidak memiliki karomah apa-apa tetapi di saat dibutuhkan untuk kepentingan orang banyak dia akan mampu berbuat apa-apa atas kehendak Tuhan yang ini pesan dari seseorang yang dikasih juga oleh Tuhan dikasih juga oleh masyarakat banyak dikasih juga oleh leluhur leluhur beliau hidup sederhana beliau selalu tawadut dalam hidupnya tidak mengunculkan diri di dunia masyarakat justru dia lebih senang menyendiri ini seorang kiasih dan saya dulu saya sendiri juga dulu senang dengan ilmu pesatih tapi di saat terakhir saya ketemu dengan dia dan mendapatkan pesan bahwa orang sakti itu masih kalah dengan orang yang paham dan berpahami disitu saya mulai menyadari bahwa kesaktian itu bukanlah segala gara tapi sekarang banyak orang spiritual apabila dibilang dirinya sakti dia pasti akan membanggakan diri bahkan ingin dibanggakan ingin dimuliakan ingin mendapat pengakuan dari kesaktian nah ini bedanya orang yang hanya mengandalkan kesaktian dan orang yang benar-benar paham akan kesaktian di 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 orang paham memahami tentang sebuah kesaktian justru dia tidak akan pernah memperlihatkan kesaktian tersebut kecuali bila benar-benar dibutuhkan dan ada satu pesan lagi dari santinasi ini bahwa nanti di akhir zaman orang-orang yang benar-benar paham benar-benar mengetahui arti kehidupan dan benar-benar paham akan sejarah Nusantara dia tidak akan memunculkan diri justru dia akan sembunyi memperhatikan tentang pola-pola kehidupan masyarakat zaman sekarang berarti justru orang yang merasa dirinya sakti yang merasa dirinya terlebih dari yang lainnya justru dia bukanlah orang yang sebenar karena orang yang sebenar-benarnya memiliki kemampuan memiliki kanugrahan dipilih oleh leluhur dipilih oleh alam dipilih oleh sang maha kuasa dia akan menyembunyikan dirinya sekuat tenaga agar tidak diketahui oleh orang tidak pernah mengakui dirinya karena apa sebenarnya yang dia miliki itu bukan hak dia itu hanyalah anugerah dari yang maha kuasa dan dia pasti akan menggunakannya sebaik baik mungkin di saat-saat tertentu benar-benar dibutuhkan tidak dipamerkan di segala tempat tidak diomongkan di setiap jalan karena sebuah keilmuan sebuah kanugerahan apabila tidak memiliki kesadaran diri yang tinggi itu akan menimbulkan sebuah kesombongan inilah pesan dari Sangki Nasih leluhur-leluhur kita dulu yang saya pernah mendengar sendiri dari pesan Sangki dan saya tidak bisa menyebutkan Rio itu siapa akhir zaman selalulah berhati-hati selalulah dalam mawas kiri selalulah dalam kesadaran diri karena di akhir zaman ini akan banyak perselisihan akan banyak perdebatan akan banyak orang berlomba-lomba untuk diunggulkan untuk diakui untuk dihormati untuk dihargai oleh orang lain dan sebenar-benarnya orang yang benar-benar memiliki keanograhan dia tidak berharap dihargai dia tidak berharap diakui dia tidak berharap dihormati yang dia lakukan hanyalah dia ingin berbakti berbakti kepada Tuhan yang maha kuasa berbakti kepada keluarga berbakti kepada masyarakat berbakti kepada negara dan berbakti kepada dirinya sendiri sebagai tanggung jawab dia dilahirkan di dunia ini semoga bermanfaat dari saya Surya Lau apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati panjenenan semuanya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya setidaknya saya sampaikan pesan yang selama ini saya pandang agar kita bisa menjadi orang yang mawas diri dan tidak mudah terombang ambing oleh keadaan zaman sekarang salam rahayu 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 sanggup tumati selamat